Hati-hati, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku sudah menadakannya kepadaku. Sebab aku pergi ke sana untuk menediakan tempat bergimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menediakan tempat bergimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kamu tidak tahu kemana kamu pergi, jadi kemana kamu tahu jalan ke sana. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan minggu. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapak, kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Maka belutus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapak Ibu kepada kamu, itu sejujurnya bagi kamu. Maka Yesus kepadanya, Setelah sejauh lama, aku bersama-sama kamu berhubung, selalu engkau tidak mengenal aku. Demikianlah Sabtu Tuhan, Ketujuan Kristus, Bapak Ibu Selamat datang Selamat datang Selamat datang Hari ini Pertama kali saya Menemukan ibadah jauh dari rumah saya Jadi saya Tentu saja tidak buruk ini Saya dari Likuman B1 Pasti itu tidak akan Belajar Kemarin Di Sebenarnya saya Suka Saya seame endo Terima kasih Saya teringat sama Bapak Ibu Maka saya Oke Maria Saya Sambut Saya juga ke Pak Rangga Pak saya mau Mereka juga Menanggungkan Pak Bopok Mereka aneh Pak Barok Di sini Di S4 Bapak Ibu Oh Eh Bapak Ibu Hari ini Kami Kita kesyukur Karena bisa berkumpul Di tempat ini Luar biasa Hari ini Pasti Bu Rianto, saya biasa Padunya Bu Rianto Kalau tidak bisa berjalan Terus kita ambil lagi Saya panggil Pak Sungguh luar biasa Karena banyak yang menghasilinya Dengan doang Dengan kita ketan Saya pasti dia tersenyum Bapak Ibu percaya enggak tahu Dia ada di sini Bapak Ibu dan Jendara Sebenarnya terkasih Hidup mati kita ini milik Tuhan Dan kita berhidup Tapi kita tidak bisa Sepanjang apapun Usia kita Kita mau usia panjang Kita ulang tahu Kita ulang tahu Akhirnya nanti Kita akan mati Karena kita tidak tahu Jangan tahu Kapan apa, kapan Itu justru Dengan tanah kita Ada yang sebuah Sebuah yang masih Sebuah Ada yang masih Ada yang masih Sudah lakukan Sudah Sudah Menurut Dengan itu luar biasa Maka Hari ini kita Apa Terus kita Fisik Jangan sampai Kita Tidak bersatu Tidak bersatu Yang masih Saya akan pergi Setelah Ada tempat Kita panggil Berarti Mas kita sudah ada Kita pasti Dipanggil Luar biasa Maka Kadang-kadang Aku yang harus kita lakukan Kita harus bersiap Siap-siap Siap-siap Karena suatu hari Kita pasti akan Berhenti Sejauh Apapun Dan sekitar Apapun Relasi kita Dengan Sama kita Yang paling Juga Tidak bersama Itu Pasti Nanti Kita Sama Sama kita Hari ini, hari ke-7, Bapak Haryanto dan keluarga masih sangat tentukan habis kehilangan Haryanto ini. Tapi tidak perlu kawatir, kita percaya bahwa Bapak Haryanto kita bersama Bapak. Mungkin juga, pasti dia ada di bekerja dulu, tapi bebas tubuhnya kita kasih sayang lagi, kita pasti selalu saatnya kita berjalan bersama Bapak di surga dan jena akan membantu pendudukan. Bapak Ibu, untuk itu kita hanya bisa bersiap-siap semua, apa namanya, agar kita tidak tersesat supaya kita nanti berjalan bersama-sama dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau kata-kata, Bapak Haryanto, saya mengatakan cucu saya, karena sekarang sudah benar-benar itu sudah tua. Itu ada teman cucu saya, mamanya, yang bercerita dengan teman-teman yang diberikan rumi, yang bisa melihat dunia lain. Itu dia diperangi seseorang yang berpanggung, dia tidak pengen. Terus tiba-tiba, kenapa kamu kok bisa sampai seperti itu? Ternyata dia belum bisa memaafkan, belum bisa memaafkan seorang yang begitu menakutinya sampai dia meninggal. Dan kemudian, teman-teman itu hilangkan, bagi kamu, kamu harus bisa memaafkan. Karena kita berpikir, aku sama-sama, aku harus bisa memaafkan. Akhirnya apa? Dari sekian-sekian, sekian-sekian, dari itu lupa gadis itu. Itu apa sih gadis? Gadis itu, lupanya yang cantik. Terus dia bilang sama. Bapak Ibu di sini, saya mengambil semangat. Kalau kita bisa mengambil, setelah ini berlalu, maka kita bersama dengan luar, Kalau kita masih mempunyai kuban, kalau kita misalkan punya salah, belum meminta maaf, atau kemudian ada orang yang salah, belum memaafkan kita, maka kita akan sesulitan. Kalau masalah, dan saya mengambil semangat, kalau yang ini dia itu, misalkan punya salah kepada kita, kita doakan seperti ini, kan bisa. Kita bisa memaafkan dia, kita bisa memaafkan keluarga dan lain-lain, meminta maaf. Tapi kalau kita sendiri belum bisa memaafkan, kita bawa luka itu sampai mati. Kan kita juga, terharap juga kan, untuk, apa namanya, untuk mengikuti Tuhan. Nah, di sini saya mengambil, ternyata benar-benar. Kalau kita belum mengambil, kalau kita belum mengambil, Kalau kita nanti, untuk mengambil nanti, jika saatnya nanti, kita sudah dengan keras lah. Karena semakinan itu, kita sudah berdua di sini, untuk akan melindungi. Alisabel 300 jutaan bernyari, supaya dia dapat bersatu, dengan alat popop fisika, diberkenalkan untuk masuk di dalam kerajaan ya, untuk melihat di dalam kerajaan itu, dan terlalu juga menjadi pendoa petunjukkan. Dan semoga, keluarga yang ditugaskan, tetap semangat dalam menjani persiaran ya, untuk melanjutkan juga tugas dan kewajianannya. Bapak-Ibu, semangat hari ini saya juga berhati-hati, karena besar dan pandisi untuk berhati-hati. Bapak-bapak-bapak, semoga, apa namanya, Injil hari ini sungguh menguatkan, hasilnya dikuguh semakin percaya kepada Tuhan dan juga menasukkan. Kemuliaanku kepada Tuhan dan Tuhan dan Tuhan, supaya kata-kata perumahan, Sekarang sekali, dan semangatnya Tuhan dan Tuhan. Kita berhati-hati-hati. Segara-singgara terkasih, dan Ibu mekugah, janganlah dikutah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada-Nu. Di rumah Bapakku banyak teman tinggal Jika tidak jenis yang ditentu Aku sudah mengatakannya kepada Seperti aku pergi ke sana Untuk hanya dia yang menemukan Tentu Amin Amin Doa-doa kita kepada Bapakku Bagi arwah Saudara kita Ibu Elisabeth Ija Hospital Andriani Yang telah menghadap Bapakku Semoga Menempati tempat yang telah Diberiakan oleh Yesus Bagi orang-orang yang Menemukan kami Bagi sama saudara yang Semoga Bapak di surga Memberikan penghiburan Ketabuhan Serta ketabuhan kepada Keluarga yang diperluarkan Dan berkat berharapan yang Mereka yang masih Meneruskan Pergiaraan Kedulian Kau beri terang Dalam meneruskan Kedas dan panggilan mereka Kami Kami mohon Kami mohon Bagi orang-orang yang telah meninggal Dan yang masih Mengharap Belas kasihan Allah Semoga berkat Belas kasihan Dan kerahiman Allah Ia memberikan Pengampunan Kepada mereka Sehingga Mereka Mereka Boleh beristirah Dalam Kebahagiaan Abadi Bersama Tata Disa Kami mohon Kau Mereka Bagi kami yang Radik Dalam Perangatan Semoga Kami Setelah Mengenai Kami Dan menemukan Sabda Tuhan Mampu Mengimangi Janji Yang terwujud Dalam Perjuangan Hidup Dan karya Kami Sehari-hari Kami mohon Kau 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 Kami serahkan Pula kecemasan Pembelajaran kami Kedalam kasih dan terlindung Dengan pengaturan Terus berusaha di kami Amin